Terima kasih lor, masih menyaksikan Borgol bersama saya, Bang Jack. Nah ini ada informasi datang dari Moro Jambi nih. Tambang galian se atau galian tanah uruk yang diduga ilegal karena belum resmi memiliki izin marak beroperasi di wilayah Kabupaten Moro Jambi nih. Pemerintah daerah belum berikan tindakan tegas. Ini harus diberi tindakan nih. Bagaimana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Maraknya tambang galian se atau galian tanah uruk yang diduga ilegal terus beroperasi di wilayah Kabupaten Moro Jambi. Sejauh ini pemerintah daerah belum memberikan tindakan tegas terhadap kegiatan tersebut. Seperti yang dijumpai di salah satu tambang galian se tanah uruk yang diduga ilegal beroperasi di Desa Pondok Meja Kejamatan Mestong Kabupaten Moro Jambi. Dadang, Kabit Pajak 2 BPPRD Moro Jambi saat turun ke lapangan mengaku tidak memiliki data terhadap kegiatan tersebut dan mencoba melakukan penagihan pajak retribusi daerah karena telah beroperasi. Namun sampai saat ini pihak penambang tidak pernah membayarkan pajak retribusi daerah kepada pemerintah Kabupaten Moro Jambi. Ditambah lagi pihak penambang diduga juga tidak memiliki izin operasi dari instansi terkait. Di bapak-bapak lihan itu ada potensi tanah uruk yang berada di Desa Pondok Meja Kejamatan Mestong Kabupaten Moro Jambi. Saya kecamatan Semanggelam, tadi kita sudah ke Desa Kepun Silan. Kebetulan di Desa Semanggelam kita sudah investigasi juga, kita juga sudah ketemu sama Kepala Desa. Menurut informasi Kepala Desanya memang tidak ada lagi yang melakukan kegiatan galian tanah uruk.